Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat Gyo Apa kabar semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan terus diberikan kekuatan dan semangat untuk terus menuntut ilmu Ya, kali ini kita akan membahas masih pada materi yang sama yaitu mengenal bumi materi geografi kelas 10 semester 1 Ya, sesuai dengan cuplikan video ini kita gak jauh-jauh kita akan membahas mengenai dinosaurus dan manusia purba yaitu tentang sejarah perkembangan kehidupan di bumi Nah, video ini cukup panjang ya Jadi, kalau kalian perlu materi atau perlu penjelasan tertentu, kalian bisa skip atau kalian tinggal loncatin aja ke beberapa durasi ya Kita langsung mulai Taukah kalian bahwasannya terdapat dua skala waktu yang dipakai untuk mengukur dan menentukan umur bumi Nah, yang pertama ada yang menggunakan skala waktu relatif dan menggunakan skala waktu absolut atau radiometrik Untuk skala waktu relatif adalah skala yang ditentukan berdasarkan atas urutan perlapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu Sedangkan untuk skala waktu radiometrik atau absolut adalah skala waktu geologi yang ditentukan berdasarkan penarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan Jadi, intinya atau bedanya dari kedua skala waktu ini kalau yang relatif ini lebih ke unsur batuan dan fosil sedangkan untuk absolut ini lebih ke unsur-unsur mineral pada batuan Nah, ini adalah contoh dari skala waktu geologi yang relatif dan ini adalah skala waktu geologi relatif dan berdasarkan dengan umur radiometriknya Ini adalah contoh dari skala waktu geologi menurut International Commission of Statigraphy tahun 2009 dan ini adalah skala waktu geologi kala kenozoiku menurut International Geologic Timescale tahun 2009 Nah, ini adalah James Houghton Siapakah James Houghton? Kalian, kalau mau belajar skala waktu geologi atau membahas mengenai geologi kalian wajib nih kenal sama yang namanya James Houghton Jadi, James Houghton adalah bapak geologi modern Nah, bapak geografi kan Erastosthenes sedangkan bapak geologi adalah James Houghton harus diingat ya Nah, James Houghton adalah seorang ahli fisika Skotlandia pada tahun 1795 Nah, beliau ini menerbitkan bukunya yang berjudul Theory of the Earth di mana ia mencetuskan dokritnya yang terkenal tentang Uniformitarianis atau tentang keseragaman Selain James Houghton siapa lagi nih ilmuwan yang wajib kalian ketahui? Nah, selanjutnya ada Nicholas Teno Siapakah Nicholas Teno? Jadi, Nicholas Teno adalah orang yang pertama kali memperkenalkan prinsip-prinsip dasar geologi pada tahun 1665 yang hingga kini masih dipakai dalam penafsiran lapisan-lapisan batuan sedimen Nah, disitu ada horizontalitas superposisi dan kesinambungan lateral Ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh Nicholas Teno yang masih dipakai pada saat ini Nah, ahli geologi telah membagi sejarah bumi menjadi serangkaian waktu interval Nah, interval waktu ini tidak sama panjang seperti jam dalam satu hari Satu hari kan 24 jam itu sudah pasti Satu jam 60 menit itu sudah pasti Tapi, untuk skala waktu geologi ini tidak pasti karena hanya dibagi menggunakan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bumi Nah, untuk membagi peristiwa-peristiwa penting dibagi menjadi beberapa bagian atau dibagi menjadi beberapa interval waktu yang pertama ada yang namanya eon atau masa Eon atau masa ini dibagi lagi menjadi era atau kurun Nah, di dalam kurun itu terdapat beberapa periode atau zaman Nah, dari zaman ini juga dibagi lagi menjadi beberapa ipods atau kala Wajib ingat ya Eon era period ipods masa kurun zaman kala ini harus wajib diketahui jadi jangan salah ya paleozoikum itu era atau ipods ya kenozoikum itu eon atau zaman ya Nah, kita akan bahas pada video ini Nah, ini adalah ilustrasi dari pembabakan dari skala waktu geologi Bumi kita terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu Nah, bumi kita ini dibagi menjadi dua eon atau dua masa ading namanya prakambium dan panerozoikum untuk prakambium sendiri dimulai dari hadian hingga protozoikum sedangkan untuk eon panerozoikum dibagi menjadi paleozoikum mesozoikum dan kenozoikum kita akan membahasnya satu persatu dari hadian hingga holoset makanya video ini cukup panjang tetap disimak ya yang pertama kita akan membahas eon atau masa dari prakambium dulu ya mulai dari hadian akan hingga ke proterozoikum nah dari eon atau masa prakambium dibagi nih ke dalam yang lebih sempit lagi atau disebut dengan era atau kurun nah eon prakambium ini dibagi menjadi tiga era yang pertama adalah era hadian arkean dan peterozoikum kita akan membahas yang hadian dulu nah untuk yang kurun hadian atau era hadian ini terjadi sekitar 4570 juta tahun yang lalu yang ditandai dengan pembentukan bumi serta alam semesta kemudian yang kedua adalah arkean dimana terjadi sekitar 3800 sampai dengan 2800 juta tahun yang lalu nah kurun ini ditandai dengan adanya awalnya pembentukan batuan kerak bumi kemudian terbentuknya indorfer dan atmosfer kemudian awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudera yang berupa mikroorganisme itu berupa bakteri dan ganggang jadi makhluk hidup atau mikroorganisme pertama kali muncul di samudera atau di air kemudian yang terakhir ditandai dengan fosil tertua yang ditemukan adalah strutomatolid dan cyanobacteria kemudian yang ketiga adalah kurun peterozoicum yang terjadi sekitar 2500 sampai dengan 600 juta tahun yang lalu kurun ini ditandai dengan terbentuknya hidrosfer dan atmosfer yang semakin kompleks kemudian ditandai dengan perkembangan kehidupan dari organisme yang awalnya bersel tunggal menjadi bersel banyak atau disebut dengan enkaryotes dan prokaryotes selanjutnya ditandai dengan munculnya invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur cacing dan koral pun mulai muncul pada kurun ini setelah kita membahas mengenai prakambium kita akan membahas mengenai panerozoikum untuk panerozoikum ini dibagi menjadi tiga kurun ada paleozoikum mesozoikum dan kenozoikum kita akan membahas yang pertama adalah paleozoikum untuk kurun paleozoikum ini dibagi menjadi beberapa period atau zaman mulai dari cambrian obdovisium silur devon missisipian pensilvania dan permian oke kita langsung bahas yang cambrian kita akan membahas yang paleozoikum tadi kan sudah dibahas kalau paleozoikum itu dibagi menjadi tiga zaman cambrium ordovisium ordovisium silur kita akan membahas yang cambrium untuk zaman cambrium ini terjadi sekitar 590 sampai dengan 510 juta tahun yang lalu nah zaman ini ditandai dengan munculnya kelompok hewan invatebrata yang mempunyai kerangka luar dan bercangkang sebagai pelindung nah kalau yang tadi kan ada arkaikum itu kan belum ada hewan bercangkang baru hewan yang lunak-lunak nah untuk cambrium ini udah mulai muncul hewan yang bercangkang untuk melindungi dirinya kemudian munculnya fosil itu dijumpai dengan fosil alga cacing spon koral molusca brachiopoda dan antropoda kemudian munculnya daratan yang disebut dengan gonwana jadi pada zaman ini daratan sudah mulai muncul kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai zaman ordovisium zaman ini terjadi sekitar 510 sampai dengan 540 juta tahun yang lalu hal itu ditandai dengan munculnya ikan tanpa rahang kemudian jenis hewan yang bertulang bakang seperti tetrakoral graptolit echinot echinot itu seperti landak laut asteroid itu adalah bintang laut kinoid itu seperti liri laut dan briozona kemudian ditandai dengan munculnya zaman es nah kalian tahu zaman es ini menyebabkan kepunahan tumbuhan karena gagalnya berfotosintesis nah yang ketiga adalah zaman silur zaman silur ini terjadi sekitar 440 sampai dengan 410 juta tahun yang lalu nah zaman ini ditandai dengan masa peralihan dari kehidupan air ke darat dan ditandai dengan tumbuhan darat pun mulai muncul untuk pertama kalinya itu tumbuhan peterovita atau tumbuhan paku kemudian ditandai dengan hewan kalajeng raksasa yang hidup di laut atau disebut dengan euripterit dan ikan berhang serta ikan berprisai tulang sebagai pelindung kemudian deretan pegunungan mulai terbentuk melintasi skandinavia skotlandia dan pantai amerika utara nah kemudian kita akan membahas zaman devon untuk zaman devon ini terjadi sekitar 420 sampai 360 juta tahun yang lalu untuk zaman devon ini ditandai dengan perkembangan secara besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan di darat kemudian ditandai dengan munculnya ikan berahang dan ikan hius semakin aktif sebagai pemangsa di dalam lautan serta munculnya ampibi mulai berkembang dan beranjak ke daratan kemudian ditandai dengan munculnya serangga untuk pertama kalinya kemudian samudera menyempit sementara benua gonulana menutup Eropa Amerika Utara dan Tanah Hijau yang kelima adalah zaman karbon nah zaman karbon ini terjadi sekitar 420 sampai dengan 360 juta tahun yang lalu nama karbon itu diberikan karena adanya lapisan tebal kapur pada periode ini yang ditemukan di Eropa Barat nah ada beberapa indikasi atau beberapa kategori yang menandakan adanya zaman karbon yang pertama ditandai dengan reptilia muncul pertama kali dan dapat meletakkan telurnya di luar air seranggarak saksa mulai muncul dan ampibi meningkat jumlahnya kemudian munculnya pohon pertama yaitu jamur kelap tumbuhan farm dan paku ekor kuda tumbuh di rawa-rawa kemudian ditandai pada zaman ini benua-benua di muka bumi menyatu membentuk satu masa daratan yang disebut dengan pangnya mengalami perubahan lingkungan untuk berbagai bentuk kehidupan di belahan bumi utara iklim tropis dihasilkan secara besar-besaran rawa-rawa yang terisi dan sekarang tersimpan sebagai batu bara untuk zaman karbon dibagi menjadi dua kalah ada yang namanya kalah misisipian dan kalah penzilvania untuk kalah misisipian ini terjadi sekitar 359 sampai dengan 323 juta tahun yang lalu kalah misisipian ini disebut juga sebagai karbon bawah atau karbon awal hal tersebut ditandai dengan ketinggian air laut yang sangat tinggi dan sebagian besar Amerika Utara adalah laut dangkal kemudian untuk kalah misisipian ini ditandai dengan sedimen limai yang tersimpan di laut dangkal biasanya bersama banyak fosil krinoidal seperti formasi burlington kemudian yang kedua ada kalah pensilvania yang terjadi sekitar 323,2 sampai dengan 298,9 juta tahun yang lalu nah kalah ini juga disebut dengan karbon atas atau karbon air nah yang sangat membedakan antara misisipian dan pensilvania terletak pada ketinggian air laut untuk pensilvania ketinggian air lautnya mulai menurun serangga bersayap tiba-tiba muncul serta reptil pertama dan hutan batu barat atau sceltridge serta tingkat oksigen tinggi kemudian ditandai dengan sedimen terestrial seperti pasir serpi dan yang terpenting adalah batu barat sebagian minyak dan gas dapat diperoleh dari sedimen pensilvania lalu kenapa sih namanya missisipian dan pensilvania ya karena penamaan itu berasal dari Amerika Serikat untuk missisipian ini berasal dari kawah atau lembah missisipian dan pensilvania itu berada di Amerika Serikat jadi penamaan ini berdasarkan dengan penamaan tempat ditemukannya nah yang ketujuh adalah zaman Permian nah untuk nama Permian sendiri itu diambil dari provinsi tua di dekat pegunungan Ural yang terletak di Rusia untuk Permian ini terjadi sekitar 290 sampai dengan 250 juta tahun yang lalu hal itu ditandai dengan reptilia meningkat dan serangga modern muncul begitu juga dengan tumbuhan konifer dan grigo primitif dan ditandai dengan hewan amphibae yang kurang begitu berperan kemudian ditandai dengan benua pangea bergabung bersama dan bergerak sebagai satu masa daratan kemudian lapisan es menutup Amerika Selatan Antartika Australia dan Afrika membendung air dan menurutkan muka air laut kemudian iklim yang kering dengan kondisi gurun pasir mulai terbentuk sebagian utara bumi nah zaman Permian ini diakhiri dengan kepunahan miska dalam skala besar tribolid dan banyak koral dan ikan menjadi punah nah hal ini penyebabnya adalah lapisan es dan munculnya gurun pasir nah kemudian kita akan membahas mengenai era atau kurun dari Mesozoikum untuk Mesozoikum ini dibagi menjadi beberapa zaman ada yang namanya Trias Jura dan Kertesius Kertesius itu juga disebut dengan Kapur atau zaman Kapur nah yang pertama kita akan membahas mengenai zaman Trias zaman Trias ini terjadi sekitar 250 sampai dengan 210 juta tahun yang lalu nah hal itu ditandai dengan gastropoda dan bivalvia meningkat jumlahnya sementara Amunid ini menjadi sangat umum di zaman itu kemudian dinosaurus dan reptilia laut berukuran besar mulai muncul pertama kalinya pada zaman ini nah reptilia menyurpai mamalia pemakan daging yang disebut dengan sinodot mulai berkembang nah ini adalah ilustrasi dari gastropoda bivalvia dan Amunid kemudian ditandai dengan mamalia pertama pun mulai muncul pada zaman ini kemudian banyak jenis reptilia yang hidup di air termasuk penyu dan kura-kura kemudian tumbuhan sikada yaitu mirip palem berkembang dan konifer menyebar benua pangea bergerak ke utara dan burun pun terbentuk kemudian lembaran es di bagian selatan mencair dan celah-celah mulai terbentuk di pangea karena kenaikan muka air laut nah ini adalah ilustrasi dari sinodot nah ini adalah lembaran es yang menyebabkan muka air laut naik dan mulai mengisi celah-celah di pangea nah coba kalian perhatikan siapa sih diantara kalian yang udah pernah nonton ini film Jurassic World maupun Jurassic Park kenapa sih namanya Jurassic apa hubungannya dengan zaman jura lalu adanya dinosaurus nah kita akan bahas pada video ini kenapa kok namanya Jurassic World zaman jura kita akan jawab sama-sama pada video ini nah zaman jura terjadi sekitar 210 sampai dengan 150 juta tahun yang lalu nah pada zaman ini Amunid dan Belemnid sangat umum kemudian reptilia meningkat jumlahnya kemudian dinosaurus menguasai daratan Idyaurus berburu ke dalam lautan dan Pterosaurus merajai angkasa jadi Pterosaurus ini adalah dinosaurus yang bisa terbang dan banyaknya dinosaurus tumbuh dalam ukuran yang luar biasa dan ditandai dengan burung sejati pertama atau Arceopteria berevolusi dan banyak jenis buaya yang berkembang ini adalah ilustrasi dari burung sejati dan ini adalah jenis buaya yang berkembang jadi penjelasan yang baru setelah ini udah tau dong kenapa namanya jurasi nah kemudian zaman jura ini juga ditandai dengan tumbuhnya konifer yang menjadi umum pangea terpecah dimana Amerika utara memisahkan diri dari Afrika sedangkan Amerika selatan melepaskan diri dari Antartika dan Australia itulah sebabnya kenapa film Jurassic Park Jurassic World itu namanya Jurassic atau Jura jadi pada zaman jura ini dinosaurus ini lagi merdeka merdekanya nih pada zaman ini nah setelah zaman ini dinosaurus punah loh zaman apa setelah ini ya benar Certesius atau zaman Kapur nah zaman Kapur itu bukan berarti zaman manusia pakai Kapur ya atau Kapur Papa tulis melainkan pada zaman ini menandakan banyak kelebisan kapur atau kalsium karbonat yang terbentuk oleh cangkang invertebrata laut yang ditemukan di Eropa pada zaman dulu nah nama lain dari zaman Kapur adalah Certesius jadi jangan sampai lupa ya untuk zaman Kapur atau Certesius ini dibagi menjadi dua kalah kalah atas atau kalah akhir dan kalah bawah atau kalah awal kita bahas yang kalah awal atau kalah bawah dulu ya nah kalah ini terjadi sekitar 145 sampai dengan 100,5 juta tahun yang lalu hal itu ditandai dengan banyaknya dinosaurus reksaksa dan reptilia yang terbang kemudian banyak jenis baru dinosaurus seperti tiranosauridae titanosauridae hatrosauridae dan keratocidae nah tumbuhan berbunga pun mulai berkembang bersama dengan jenis-jenis baru insekta insekta itu serangga kemudian ikan bertulang sejati seperti teleoste modern pun mulai muncul nah amonit belemnoidea bivalvia rudit ex hyunodia dan poriferm umum ditemukan kemudian kita akan membahas skala atas yang terjadi sekitar 99 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu hal itu ditandai dengan berkembangnya krokodila modern mosasaurus dan hyum modern pun mulai muncul burung primitif pun muncul mamalia pun muncul kunwana pun terpecah yang awalnya india pun terlepas dari afrika pun bergerak ke asia kemudian munculnya iklim sedang akibat adanya peningkatan suhu nah akhir dari zaman kertasius atau zaman kapur pun menjadi berakhirnya zaman raksasa atau zaman dimana dinosaurus itu berakhir nah hal itu disebabkan karena pada zaman itu diperkirakan bahwasannya bumi ini bertabrakan dengan meteor yang menyebabkan ledakan yang sangat besar dan menyebabkan kepunahan besar-besaran pada zaman itu ini adalah kawas sikulub nah kawas sikulub ini diperkirakan adalah bukti bahwasannya pada zaman itu bumi bertabrakan dengan meteor kawas sikulub kawas sikulub adalah kawas purba dimana diperkirakan meteor saat itu yang jatuh ke bumi yang memiliki diameter 11 sampai dengan 81 km dan kawas ini memiliki diameter 180 km sangat luas ya pantas saja dinosaurus atau hewan-hewan besar itu pun nah kemudian kekuatan ledakannya pun hampir tak tertandingi jika dibandingkan dengan gunung toba meletus super full lekan salah satu terdasyat di bumi pun kalah nih dari sikulub yang kekuatannya hanyalah 0,02% dari sikulub nah setelah kita membahas mengenai trias jura dan kertasius kita akan membahas masa kenozoikum nah untuk kenozoikum ini dibagi menjadi dua zaman atau periode ada yang namanya tersier dan quarter nah untuk zaman tersier dan quarter pun dibagi menjadi beberapa kalah ada yang namanya paleosen eosen oligosen miosen priosen prestosen hingga holosen nah kita bahas zaman tersier dulu untuk zaman tersier ini terjadi sekitar 65 sampai dengan 1,5 juta tahun yang lalu nah zaman tersier dibagi menjadi dua kalah ada neogen dan paleogen kita bahas yang neogen dulu ya untuk neogen dibagi menjadi beberapa kalah yang pertama adalah kalah paleosen nah untuk paleosen sendiri terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu ditandai dengan iklim tropis yang muncul tumbuhan modern dan hewan pemakan rumput pun mulai muncul hewan primata mamalia burung tanpa gigi dan reptilia pun muncul dan kepunahan dinosaurus karena pada kala ini magma yang insentif dan hujan meteor ini menambah lagi kepunahan dari dinosaurus atau hewan-hewan raksasa kemudian kalah elsen yang terjadi sekitar 55 juta tahun yang lalu yang ditandai dengan mamalia kuno punah dan munculnya keluarga mamalia modern post primitive moon teridentifikasi kemudian rumput pertama muncul ice cap berkembang di antartika afrika menabrak eropa dengan bukti adanya penggunungan alpen dan India pun menabrak Asia dengan dampaknya ada penggunungan himalaya kemudian yang kalah yang ketiga adalah oligosen yang terjadi sekitar 33 juta tahun yang lalu hal itu ditandai dengan munculnya iklim hangat kemudian hewan dan tumbuhan hampir sama dengan yang kalah elsen evolusi dan penyebaran berbagai jenis tumbuhan bermunga modern dan pergerakan kerak benua secara luas di Eropa dan Amerika nah kemudian kita akan membahas skala paleogen untuk paleogen ini dibagi menjadi dua kalah myosan dan pliosan kita bahas yang myosan untuk myosan sendiri terjadi sekitar 23 juta tahun yang lalu nah ditandai dengan adanya iklim moderat atau iklim yang mulai stabil kemudian mamalia dan famili burung modern pun mulai dikenali berbagai kuda dan mes todon pun mulai berkembang rumput-rumput dimana-mana dan hutan pun semakin berkurang serta kalah ini pun pertama kali kera pertama muncul nah yang kedua adalah priosen nah untuk kalah priosen ini ditandai dengan iklim dingin yang kering yang mengakibatkan banyak tumbuhan yang mati mamalia dan molusca yang saat ini ada mulai muncul dan munculnya homo ahabilis kemudian kita akan membahas zaman kuarter zaman kuarter ini terjadi sekitar 1,5 juta tahun yang lalu sampai sekarang nah untuk zaman kuarter dibagi lagi menjadi dua kalah yaitu kalah pleistosen dan kalah holosen nah untuk kalah pleistosen terjadi sekitar 1,5 sampai dengan 0,8 juta tahun yang lalu ditandai dengan berkembang dan punahnya banyak mamalia besar seperti megafauna pleistosen nah kalah ini adalah awal dari zaman es nah kalah ini terjadi 5 kali zaman es terjadi di Eropa Amerika Utara dan Asia pun tertutup oleh es manusia purba jawa pun muncul dan evolusi manusia modern pun secara anatomis kemudian yang kedua adalah kalah holosen yang terjadi sekitar 0,8 juta tahun yang lalu dan ditandai dengan air glasiasi itu zaman es kebangkitan peradaban manusia modern dan benua pecah menjadi benua yang seperti sekarang ini oke cukup panjang ya semoga penjabaran yang saya jelaskan itu cukup mudah dipahami demikianlah pembahasan maupun ulasan mengenai perkembangan bumi mulai dari hadian hingga holosen semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati